Menghadapi situasi politik jelang pemilu 2024, Ketua Umum PBNWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengajak masyarakat untuk menjauhi kebencian dan menekankan agama sebagai spirit kebaikan. TGB juga berpesan agar agama jangan dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketua Umum NYDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi hadir di tengah-tengah masyarakat di acara tablik akbar di Desa Jango, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat diajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi tahun politik dan tidak terpecah belah hanya karena berbeda pilihan. TGB juga meminta agar masyarakat menjalankan demokrasi dengan bijak dan menjauhi rasa kebencian termasuk terhadap para calon yang nantinya akan berkompetisi. Jadi jangan mencari kekuasaan dengan meresikokan hal-hal yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Karena itu jauhi narasi kebencian, tidak perlu saling kelaim, dan jangan menggunakan sentimen primordial. Jadikan agama sebagai spirit kebaikan, bukan menjadi kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam kunjungannya ke Lombok Tengah, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi juga menghadiri acara tablik akbar dan halal bihalal dengan masyarakat di Desa Aik, Bual, Kecamatan Kopang dan di Desa Semoyang, Kecamatan Peraya Timur, Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widjawati, AI News, melaporkan.